Intro Halo Sobat Mobil, selamat datang di channel Dunia Mobil, Teng Otomotif Buat kalian para pecinta otomotif mobil, tahukah kalian tentang sejarah ditemukannya mobil pertama di dunia? Kali ini Dunia Mobil akan membahas sejarahnya dan juga penemuan bahan bakar bensin pertama kali Nah apakah Sobat Mobil tahu bahwa Motorwagen adalah mobil tenaga uap yang pertama kali diciptakan pada tahun 1801 yang dikembangkan oleh Nicholas Joseph Cognat Inspirasi pengembangan mobil pertama kali ini yaitu dari suatu kereta kuda yang dilengkapi dengan ban Seiring dengan berjalannya waktu, sejarah ditemukannya mobil pertama di dunia ini dilanjutkan oleh seorang warga Britannia yang bernama Richard Travitic Dan akhirnya mobil dengan tenaga uap mengalami perkembangan lebih pesat ketika diteruskan lagi di Birmingham, Inggris oleh Lunar Society Namun pada tahun 1886, seorang penduduk Jerman memiliki perkembangan mobil dengan bahan bakar bensin Sejarah ditemukan mobil pertama kali dengan bahan bakar bensin ini mempunyai nama Carbens Persamaan dengan Gotip Daimler dan Wilhelm Maybach dari Stogart yang ikut mengembangkan mobil dengan bahan bakar bensin Tetapi di tahun 1879, Carbens menuntaskan terlebih dahulu penemuannya itu dan menjadi sejarah ditemukannya mobil berbahan bakar bensin pertama di dunia yang disahkannya Nah Sobat Mobil, Bens memulai karyanya pada mesin dua suruk dengan harapan menemukan penghasilan yang baru Ia menerima hak patent pertama pada tahun 1879 Lalu di tahun 1883, ia mendirikan Bens & Company untuk memproduksi mesin industri di Mannheim, Jerman Lalu Bens kemudian mulai merancang sebuah motor kereta dengan mesin empat suruk Mobil itu pertama kali dijalankan di Mannheim pada 1885 Yang kemudian pada tahun 1886, Bens dianugerahi hak patent untuk mobil berbahan bakar gasnya Dan Bens mulai menjual mobil kepada publik Lalu di tahun 1893, Velo Bens menjadi mobil murah pertama di dunia dan menjadi mobil yang diproduksi secara massal Nah semenjak saat itu, para ilmuwan mobil terus mengembangkan desain dan model mobil mereka Seiring dengan pesannya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia otomotif Kini produksi mobil tidak hanya dinominasi oleh Eropa ataupun Amerika Tetapi juga di Asia, terutama di Jepang, Korea, dan Cina Yang tentunya dengan berbagai merek yaitu seperti Mitsubishi, Toyota, Honda, Wuling, Mazda, dan lain sebagainya Nah itu dia sobat, awal mula sejarah perkembangan mobil pertama kali di dunia Wah sobat mobil, ternyata mobil sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak abad 19-an Dimulai dari cognat dan didesain oleh Leonardo da Vinci Sampai ditemukannya bahan bakar bensin dan dikembangannya lagi Dan lagi sampai saat ini loh sobat Begitu pula bentuk dari mobil itu sendiri Dengan berbagai model serta variasi eksterior yang mewah dan interior yang elegan Kecanggihan kelistrikan untuk perangkatnya pun ada yang sudah dibuat dengan setelan komputerisasi Hingga tidak heran lagi jika harga mobil saat ini mencapai miliaran rupiah Bahkan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia pun optimis Bahwa industri otomotif menjadi sektor primadona ekspor nasional Nah gimana nih menurut sobat tentang perkembangan dunia otomotif mobil dan juga otomotif yang dijadikan bisnis Sobat dunia mobil bisa tulis pendapat kalian tentang perkembangan mobil ataupun bisnis otomotif yang sedang berkembang saat ini Atau mungkin ada saran untuk video yang akan dibahas selanjutnya Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar selalu update video terbaru kita Terus jika kalian suka videonya silahkan like, share, dan komen ya Dunia Mobil, Think Otomotif